Kepakaran hebat terjadi di pasar penampungan pedagang Pasar Pelita di Jalan Tipar Gede, Kecematan Citamiang, Kota Sukabumi. Api melulukan lantah puluhan kios yang ada di pasar tersebut. Beruntung api tidak menyambar ke SPBU yang ada di samping pasar. Kepakaran api terus membesar menghanguskan puluhan kios yang berada di area pasar penampungan pedagang Pasar Pelita, Tipar Gede, Kota Sukabumi. Api merambat dan membakar semua kios yang terbuat dari bahan kayu tersebut. 6 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk menjinakan si jago merah yang terus berkobar dan membesar melulukan kios yang berada di pasar tersebut. Saksi mata Dede Mulyana mengatakan api berasal dari salah satu kios kelontongan yang terus membesar hingga merambat ke kios lainnya. Kebaran api terus membesar hingga terdengar suara ledakan. Ini kan ada toko ini dia, toko apa itu kelontongan. Ada di sana awalnya gitu. Melihat titik api kan? Titik api lihat. Dikiranya di Pertamina. Pas itu saya kelihatan, jadi di apa sih kelontongan yang rumah itu tuh? Awalnya berarti dari tengah? Ya dari tengah. Berarti dari sana di tengah. Yang berapa kan waktu itu? 6. Sementara itu wali kota Sukabumi yang datang meninjau lokasi kebakaran mengatakan, kios yang terbakar di pasar tersebut sebanyak 30 kios yang merupakan blok perdagang kelontongan. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Namun untuk kerugian pihaknya masih menghitung dan menelusuri penyebab pasti kebakaran. Informasi dari beberapa orang katanya ada di toko minyak ya, yang terbakar kecil kemudian ada ledakan. Dan api menyebar ke mana-mana, tapi masih kita telusuri. Ada berapa kios yang terbakar? Ada berapa kios yang terbakar? Sejauh ini belum, cuma satu blok ini, apa ya? Satu blok ini kan terbakar semuanya. Jadi perkiraan kita satu blok itu rata-rata 30 kios. Petugas masih terus berusaha melakukan pemadaman api supaya tidak merambat ke SPBU yang ada di sebelah pasar tersebut.